Pemeriksaan hewan kurban kembali dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin selasa pagi. Pemeriksaan dilakukan pada sejumlah hewan ternak yang dijual di kawasan RKI Lir Banjarmasin. Petugas medik veteriner memastikan hewan yang dijual untuk dikonsumsi harian maupun kurban aman dari penyakit menular berbahaya, namun sejumlah hewan ditemui dalam kondisi kelelahan akibat perjalanan. Untuk pemeriksaan, kita lihat dari struktur gigi adalah umurnya. Jadi umurnya sudah cukup untuk jadikan hewan kurban. Secara umum, untuk pemeriksaan sendiri adalah ada beberapa yang beberapa ekor tadi kita temukan mungkin dia kelelahan risik karena baru datang yang hari ini. Karena baru datang malam tadi, kita malam tadi ada beberapa ekor yang mengalami kelelahan risik. jumlah dari hasil perhitungan kita hari ini ada 157, tambah sini ini 54, ada 225. Tujuan Anda sendiri apa sih, Pak? Tujuan kita untuk merasa bahwa memastikan bahwa hewannya akan yang dijual, memenuhi standar kesehatan hewan, memenuhi standar untuk bahwa hewan itu tidak cacat. Jadi kita memastikan itu bahwa yang dijual memang layak untuk dijadikan hewan kurban. Selama pandemi, petugas juga mengimbau pedagang hewan kurban menerapkan protokol kesehatan di lokasi kerja untuk mencegah penularan COVID-19. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.